Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Indah Rahmawati Neng Nur Khufifah Adelia Dwi Ariyanti Omah Mariyati Muhammad Idris Dan Widio Retno Nah, dalam video kali ini Kelompok kami akan menampilkan video mengenai Kepemimpinan jalur tujuan dan birokrasi Kepemimpinan pada model jalur tujuan ini menerangkan Bagaimana perilaku seorang pemimpin Mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya Dalam situasi kerja yang berbeda-beda Teori ini memusatkan perhatian pada cara pemimpin Mempengaruhi prestasi kerja bawahan Tentang tujuan pekerjaan Tujuan pengembangan diri Dan jalan meraih tujuan Pokok-pokok penting dalam teori patul adalah Yang pertama, pemimpin memenuhi kebutuhan bawahan Yang berkenaan dengan efektivitas pekerjaan Yang kedua, yaitu pemimpin memberikan latihan Mimbingan dan dukungan yang dibutuhkan oleh bawahannya Teori patgol memiliki fungsi dasar Yaitu memberikan kejelasan alur Yang kedua, meningkatkan jumlah hasil atau reward Ada empat gaya kepemimpinan Yang dijelaskan dalam patgol Yang pertama, kepemimpinan pengarah Yang kedua, kepemimpinan pendukung Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif Yang keempat, kepemimpinan berorientasi Dalam hal ini, pemimpin harus berusaha Untuk mempengaruhi persepsi para karyawan Yang mampu memberikan motivasi Dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-tugasnya Pencapaian tujuan, kepuasan kerja Dan pelaksanaan kerja yang efektif Pentingnya pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan Mengenai tujuan kerja Tujuan pengembangan diri Dan jalur pencapaian tujuan Kepemimpinan birokratis Pemimpin yang birokratis Secara umum akan membuat segala keputusan itu Berdasarkan dari aturan yang telah berlaku Dan tidak ada lagi fleksibilitas Ada pun karakteristik Dari gaya kepemimpinan birokratis Yang pertama Pemimpin menentukan semua keputusan Yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan Dan memerintahkan semua bawahan Untuk melakukannya Yang kedua, pemimpin menentukan semua standar Bagaimana bawahan melakukan tugas Yang ketiga, adanya sangsi yang jelas Jika seorang bawahan tidak menjalankan tugas Yang sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan Selanjutnya, model kepemimpinan birokrasi Pemimpinan birokrasi yang pertama transaksional Sisi positif dari model ini Terletak pada efisiensi di dalam pekerja Pelaksanaan kerja Karena kejelasan pembagian kerja Sesuai dengan tugas pokok Dan fungsi masing-masing staff Dalam organisasi Standarisasi pedoman Dan aturan kerja Kepemimpinan birokrasi transaksional Model WIBER ini pada umumnya Memiliki karakteristik sebagai berikut Yang pertama berdasarkan transaksi Yang kedua, kejelasan aturan Yang ketiga, orientasi pada pengawasan yang ketat Yang keempat, antiperubahan Yang kelima, orientasi pada jebatan dan kekuasaan Yang kelima, yang keenam, fokus pada pekerjaan Yang ketujuh, kewenangan atas mutlak Yang kedelapan, pemasungan kreativitas pegawai Yang kesembilan, individualitas kerja Dan yang terakhir, disharmoni organisasi Baik, materi selanjutnya yaitu Tentang model kepemimpinan Birokrasi transformasional Implementasi kepemimpinan ini Bukan hanya tepat dilakukan di lingkungan Birokrasi, tetapi di berbagai organisasi Dan memiliki 10 prinsip kepemimpinan Yang pertama, kejelasan visi Kesadaran pegawai, pencapaian visi Pelopor perubahan, pengembangan diri Pembelajaran pegawai, pemberdayaan pegawai Pengembangan kreativitas Budaya kerjasama, dan yang terakhir Kondusivitas organisasi Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh